Interisti Persiapkan Pesta Pekan Depan Inter Milan siap berpesta menyambut Scudetto dengan perayaan besar-besaran di kota Milano. Seperti yang dilansir La Repubblica, bahwa Inter Milan sedang mempersiapkan rencana perayaan gelar seri A mereka, dengan rasa lapar untuk memastikan gelar ke-20 saat melawan AC Milan dalam laga derby Milano, Selasa, 23 April 2024. Kini hanya tinggal menghitung hari sebelum Inter mengukuhkan statusnya sebagai juara seri A di musim ini. Nera Zuri berpeluang merebut gelar dalam derby melawan AC Milan pada pekan depan. Syaratnya, Inter wajib menang untuk memastikannya secara matematis. Dan hasil seri saja tidak akan cukup. Meskipun ada beberapa pernyataan yang meremehkan pentingnya merebut gelar dalam derby, di balik layar para pemain dan staff Inter sangat antusias. Oleh karena itu, rencana perayaannya kini sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk skuad, perayaan bisa diadakan di Castile Sforzesco yang bersejarah. Sementara itu, juga akan ada parade bus terbuka bersama tim. Tentu saja, harapan Inter adalah agar acara ini bisa digelar sesegera mungkin. Mereka berhadap parade tersebut tidak lama setelah meraih kemenangan atas milan. Namun, parade bus tidak akan diadakan pada hari derby. Memang akan ada lebih banyak masalah keamanan yang signifikan. Namun, pihak berwenang dan polisi kota Milan mulai melakukan persiapan sehubungan dengan pesta tersebut. Miki Tarian meminta maaf kepada juniornya. Hendrik Mitarian menjelaskan mengapa dia berada dalam performa terbaiknya pada usia 35 tahun di Inter dan meminta maaf pada rekan satu tim yang masih muda. Namun, dia pertama membahas laga kontra Kaliri. Ini bukan sebuah langkah mundur. Memang benar kami menginginkan 3 poin dan nyatanya kami mendapat 1 poin, tapi kami melanjutkan perjalanan kami dan ingin memenangkan skudeto, kata Mitarian kepada Dasen. Setiap gelar itu sulit, kami bermain di liga dengan banyak tim yang kuat dan cerdas secara taktik. Banyak yang beranggapan bahwa pemain veteran Armenia itu akan diistirahatkan malam ini, terutama karena ia tinggal mendapat 1 kartu kuning lagi dari skorsing menjelang derby de la Madonnina. Sebaliknya, ia kembali menjadi starter dan tampaknya menjadi nama yang ditulis Simone Inzaghi di daftar tim, memainkan 42 pertandingan kompetitif, dan 40 di antaranya menjadi starter. Saya merasa baik-baik saja dan apalagi sekarang kami hanya memainkan 1 pertandingan dalam seminggu, saya tidak merasa perlu istirahat. Saya hanya minta maaf kepada rekan 1 tim saya karena saya tidak memberi mereka lebih banyak waktu di lapangan, tetapi pelatihlah yang mengambil keputusan. Apa rahasia penampilan Mitarian di usia 35 tahun? Saya menjaga diri saya sendiri, saya tidur nyenyak, makan dengan baik, berlatih dengan baik dengan dukungan dari staff. Saya ingin menunjukkan bahwa saya siap, bermain dan menikmati diri saya sendiri. Tak ada pembicaraan soal pengambil alihan Inter dari Suning. CEO Investir, Hazem Bengacem membantah rumor yang menyebut jika perusahaannya tertarik untuk mengambil alih Inter Milan atau AC Milan. Telah santer dikabarkan jika Investcorp menjadi salah satu kandidat pembeli Inter, dan bahkan telah mengajukan proposal sekitar 1,3 miliar euro ke pemilik klub, Suning Group. Perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain itu juga sempat mengincar rival sekota Inter, yakni AC Milan, yang dimiliki Redbird. Namun, rumor itu ditepis oleh CEO Investir, Hazem Bengacem saat berbicara di KTT merger akuisisi yang diselenggarakan oleh sole 24 ore, seperti dilansir Rev. Cinter 1908. Inter dan Milan adalah klub dan institusi yang hebat, terutama bagi para penggemarnya, Ujar Bengacem. Sesekali saya menggaruk kepala ketika membaca pers Italia yang mengatakan bahwa Investir melakukan ini atau itu dan saya berkata pada diri sendiri, benarkah? Tidak, kami belum pernah mempertimbangkan untuk membeli atau berinvestasi di Inter atau Milan dalam 2 tahun terakhir. Mereka memiliki pemegang saham, Stephen Sang, Inter, dan Redbird, Milan, mereka adalah pemegang saham yang sangat bagus. Ini bukanlah investasi yang kami pertimbangkan. Seperti diketahui, saat ini Presiden Inter, Stephen Sang tengah menghadapi masalah yang rumit, lantaran semakin dekatnya tenggat waktu pelunasan utang ke Oaktre. Inter harus melunasi utang sebesar 250 juta euro ke dana investasi AS, Oaktre, pada tanggal 20 Mei 2024, atau hanya sekitar sebulan lagi. Ditambah dengan bunga, utang tersebut kini telah meningkat menjadi lebih dari 375 juta euro. Ada sejumlah opsi yang tengah dipertimbangkan Sang, termasuk menyepakati pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan dana investasi yang berbasis di Inggris, yang memungkinkan dia membayar kembali utang ke Oaktre pada tanggal 20 Mei. Kesepakatan baru ini akan memiliki batas waktu selama 3 tahun, memberinya waktu untuk lebih meningkatkan keuangan klub. Wapres Inter Milan merasa senang dan puas atas kinerja Simone Inzaghi Wakil Presiden Inter Milan, Jafir Zanetti merasa senang dan bangga dengan pelatih klub, Simone Inzaghi, menyebutnya sebagai, seseorang dengan nilai-nilai yang tinggi. Dalam sesi wawancara dengan para jurnalis di Palazzo Farnese via Fkinterneus, Wakil Presiden Nerazzurri itu melontarkan pujian kepada Simone Inzaghi. Inzaghi kini memasuki penghujung di musim ketiganya sebagai pelatih Inter. Menir berusia 48 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio pada musim panas 2021. Inzaghi telah mempersembahkan 5 trofi untuk Inter, yakni 2 gelar Coppa Italia dan 3 gelar Supercoppa Italiana. Kini Inter berada di ambang meraih Scudetto, yang akan menjadi gelar ke-6-nya bersama Nerazzurri. Inter berpeluang merebut gelar seri A dalam derby melawan AC Milan pekan depan. Gelar seri A pertama sebagai pelatih ini akan menjadi pencapaian puncak selama Inzaghi berada di Inter. Dia juga sukses membawa Nerazzurri melaju ke final Liga Champions pada musim lalu. Saya sangat senang dengan apa yang dicapai Simone saat ini, ujar Zanetti. Sejak dia tiba di Inter, terlihat jelas bahwa dia adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai tinggi. Dia punya semangat yang besar terhadap sepak bola. Dia juga memiliki budaya kerja yang baik, dan bersama staffnya, pekerjaan ini kini membuahkan hasil. Inzaghi saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2025. Namun, Nerazzurri dikabarkan ingin memperpanjang kontrak mantan pelatih Lazio itu hingga akhir Juni 2027. Negosiasi sedang berlangsung, dan bisa segera menghasilkan perpanjangan kontrak baru untuk pelatih Inter tersebut. Inzaghi sendiri sudah mengonfirmasi niatnya untuk bertahan dan menandatangani kontrak baru dengan Inter. Terima kasih telah menonton!